Didampingi oleh Kepala Dinas PUPERA Provinsi Do di Irawan, Gubernur Jambi Zumizola mencari penyebab banjir yang melanda kawasan perumahan Bogenville di RT20 dan perumahan Kembar Lestari I serta Kembar Lestari II. Pada kesempatan tersebut, Dinas PUPERA juga menarjunkan satu unit alat berat guna mengangkat lumpur di sepanjang aliran air. Menurut Zola, bencana banjir yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu bukanlah musibah atau murni bencana alam yang sudah sering terjadi, melainkan musibah ini baru terjadi beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan pengakuan dari warga di kawasan perumahan Bogenville, sebelumnya bencana banjir tidak pernah melanda kawasan perumahan tersebut. Akan tetapi bencana banjir yang terjadi ini diakibatkan sejak berdirinya perumahan Mendalohil. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jambi Zumi Zola menilai ada yang tidak beres dengan perizinan pendirian kawasan perumahan tersebut. Salah satunya janji developer untuk membangun drainase selebar 2 meter. Akan tetapi faktanya hanya dibangun 1 meter. Dalam waktu dekat, Zola akan memanggil semua pihak developer perumahan yang ada di Jambi. Dua tiga tentang pemerintah daerah memang mengatuh masalah drainase juga. Drainase yang primer itu yang antar provinsi itu dari balai. Kemudian yang sekunder yang antara kaupaten kota itu punya provinsi. Nah, di dalam wilayah kaupaten kota itu punya Pemka-Pemkot. Ya, termasuk artinya apa? Perumahan juga yang di kota Jambi ini, ya, dan juga Murad Jambi, itu terjadi kemarin banjir. Ya, perumahan kebanyakan mayoritas itu. Nah, tapi karena ini sudah menjadi permasalahan yang sangat serius diadapi oleh masyarakat, tentu kami memberikan dukungan. Saya sudah panggil balai, tolong dibantu kota Jambi, tolong dibantu Murad Jambi. Ya, kemarin turun sama-sama dari PU Pemprov, Pemkot, dan juga dari balai melihat lokasinya. Dan kajiannya, ya, dari kota Jambi saja, itu ada 17 perumahan, ya, termasuk yang dibangun mayoritas oleh developer, itu bermasalah. Bermasalahnya apa? Ya, ada teknisnya, misalkan setiap perumahan harus punya daerah resapan. Ya, ketika hujan, ya, diresap. Tapi kan ternyata saat ini, itu sudah jadi, misalnya, contoh, tidak sesuai dengan teknis. Di Buchenfield ini. Satu tahun yang lalu, saya tanya kepada masyarakat, ketika hujan, darah terjadi banjir, tidak. Nah, tetapi, tahun ini kenapa banjir, kan itu tanda tanya. Ternyata, ada daerah yang kita sekarang berdiri ini, 6 bulan yang lalu dilakukan penimbunan. Kemudian ada drenasenya itu, seharusnya dibangun 2,5, hanya dibangun 1 meter. Seharusnya 2,5 meter, ya. Nah, jadilah kewajiban-kewajiban dari developer yang tidak dipenuhi. Artinya apa? Masyarakat tidak tahu seperti ini. Ini suatu kewajiban dari developer untuk dapat memenuhi teknisnya. Ditambahkan Zola, semua pihak harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Jangan lagi saling mempermasalahkan wawenang, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota. Karena semua itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Johan Daprayit, Nojek TV melaporkan.